Intro Nongkrong, judi dan minuman keras Seolah satu paket yang dalam tanda kutip Menjadi hal jamat pemandangan di kota-kota besar Dari ujung gang senggol yang sempit Sampai keriuhan cafe bertarik mahal Semua tak lepas dari judi dan minuman keras Sudah sejak lama para ulama menasehati persoalan sosial tak kunjung selesai ini Sederet hadith dan lantunan ayat suci Seolah menjadi musik yang mengalun dan berlalu begitu saja Yang membingungkan pemerintah seolah melegalkan perjudian dan minuman keras Untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita Terselubung gelapnya malam Perjudian masih bisa kita dapatkan di daerah pecinan kota Hingga situs resmi internet Mau yang bertaraf ribuan Sampai ratusan juta rupiah bisa anda dapatkan Togel, SDSP, Pakong, hingga Sabun Ayam Adalah fakta sejarah perjudian yang jelas terjadi di tengah masyarakat kita Itulah persoalan nyata masyarakat kita Ulama bukannya tutup mata Ulama bukannya tidak tahu masalah ini Ulama hanya tidak lagi didengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di depan hari kiamat ada hari-hari yang kejahilan diturunkan di dalamnya Dan ilmu diangkat Hadis riwayat Al-Bukhari Inilah bukti bahwa ilmu diangkat Bahwa ilmu yang seharusnya bisa kita dapatkan dari ulama Justru menguap tak berbentuk amal Saat para ulama tak lagi didengar nasihatnya Saat sebagian ulama bisa dibeli fatwanya Maka kita patut khawatir dengan burka Allah SAW di depan mata Apakah kita rela? Demi kepentingan sebagian pebisnis Kita membiarkan negeri ini dalam bencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khasana Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir Untuk saling menasehati dalam kebajikan Habib Munzir Al-Busawwa Pimpinan majlis Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah Innalillahi wa inna ilahi roji'un Semoga Allah merahmatinya Dan menghapus semua dosanya Wafatnya seorang ulama Bisa menjadi bencana saat tak ada lagi ulama Yang dipercaya umat Untuk beramar ma'ruf nahi munkar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu Dengan mencabutnya dari hamba-hamba Akan tetapi dia mencabutnya Dengan diwafatkannya para ulama Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun Maka orang-orang mengangkat pemimpin Dari kalangan orang-orang bodoh Kemudian mereka ditanya Mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu Mereka sesat dan menyesatkan Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Bencana yang seharusnya paling kita takutkan Adalah bencana dalam agama Saat orang tak lagi peduli dengan agama Saat penguasa tak lagi mendengarkan nasihat ulama Maka inilah sesungguhnya bencana Mari kita renungkan Umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Dengan berbagai bencana Karena mereka ingkar terhadap Allah Dan tidak mau menikuti petunjuk yang dibawa para nabi Kisah kaum Nur Kaum Luf Kaum Mu'ad dan Thamud Seharusnya menjadi pelajaran bagi kita Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka Nurhaka kepada Allah Karena tak mendengar nasihat para ulama Takutlah kamu pada satu siksaan Pada satu bencana Yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja diantara kamu Dan musibah itu bisa kena Yang gak zalim pun kena Siapa yang dimaksud kena disini Orang yang tidak nahi mungkar Jadi kalau saya teriak saya bilang Jangan misuat sekalipun Pindah di Bali Bismillahirrahmanirrahim Atas nama saya Majelis intelektual dan ulama muda Indonesia Kami Ini sebetulnya saya sedang istiabrak Saya sedang berlepas diri Kami menyatakan Tetap menolak penyelenggaraan Maksiat world di Indonesia Majelis ulama Indonesia Dan berbagai lembaga Islam lainnya Seperti majelis intelektual Dan ulama muda Indonesia Dan front pembela Islam Sudah tegas Menolak penyelenggaraan Miss world 2013 Kontes ratu kecantikan Apapun namanya Sejatinya telah mengeksploitasi Tubuh perempuan Untuk kepentingan bisnis Di tengah era industrialisasi kapitalistik Perempuan Tetap dijadikan icon produk Yang tidak ada kaitannya sama sekali Dengan tubuh perempuan Misalnya iklan mobil Iklan motor Iklan minuman Bahkan iklan cat dinding Jika kita umat Islam Tidak lagi punya cara pandang Yang lurus tentang martabat perempuan Maka inilah bencana sesungguhnya Kematian hati Dan akal Karena telah diselimuti Hawa nafsu aurais Menuh Iklah Iklah qué Huba War Nin Son hidden Isai Alla Al Mar Sama Y Kecantikan bukan jaminan kebahagiaan hidup Lebih itu banyak orang yang cantik tapi batinya sensara Rumah tangganya berantakan Karena mereka tidak menemukan apa sesungguhnya hakikat Dan tujuan hidup ini Anugrah kecantikan harus disyukuri dengan keimanan dan amal soleh Allah memuliakan para ulama sebagai pewaris para nabi Sebagaimana sabda nabi Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu Maka barang siapa mengambil warisan tersebut Ia telah mengambil bagian yang banyak Hadith riwayat Tirmizi Ahmad Ad-Darimi Abu Daud dan Ibnu Majah Jika seruan kebajikan tak pernah didengar oleh penguasa Maka takutlah dengan azab Allah Allah Ta'ala berfirman Dan peliharlah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus Menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu Dan ketahuilah bahwa Allah amat geras siksaannya Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 25 Azab Allah tertahan karena doanya para alim ulama Karena ulama merupakan pewaris para nabi Ulama adalah orang-orang terpilih Sebagaimana firman Allah Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih Di antara hamba-hamba kami Al-Quran Surah Fatir ayat 32 Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah Ayat ini sebagai penguat terhadap hadith yang berbunyi Al-Ulama wa Rosatul Ambiya Artinya ulama adalah pewaris para nabi As-Syeh Salih Fauzan dalam Al-Ajwibah Al-Mufidah mengatakan Kita wajib memuliakan ulama muslimin Karena mereka adalah pewaris para nabi Maka meremehkan mereka termasuk meremehkan kedudukan Dan warisan yang mereka ambil dari Rasulullah S.A.W Serta meremehkan ilmu yang mereka bawa Ulama adalah orang yang wajib kita hormati Karena kedudukan mereka di tengah-tengah umat Dan tugas yang mereka emban untuk kemasalahan umat Kalau mereka tidak mempercaya ulama Lalu kepada siapa mereka percaya? Kalau kepercayaan telah menghilang dari ulama Lalu kepada siapa kaum muslimin mengembalikan semua problem hidup mereka Dan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat Memang di akhir zaman Berita tentang ulama yang direndahkan sudah diriwayatkan Sebagaimana dalam Sohih Al-Hakim Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu Riwayatnya sampai kepada Rasulullah Sesungguhnya termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah Direndahkannya para ulama Dan diangkatnya orang jahat Ketika kebodohan merajalela Para ulama semakin langka Semakin banyak orang bodoh yang mengaku menjadi ulama Hingga mencerumuskan umat ke dalam kesesatan dan kebinasaan Namun di setiap generasi dan zamannya Allah Ta'ala telah memilih sejumlah orang yang dikehendakinya Sebagai pelita dan lentera kegelapan Mereka adalah ulama Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap awal seratus tahun Orang yang akan memperbaharui agama umat ini Hadith riwayat Abu Dawud dari Sohabat Abu Hurairah r.a Menurut Ibn Abbas r.a Kedudukan ulama berada di atas orang-orang yang beriman sampai seratus derajat Jarak antara satu derajat dengan yang lain seratus tahun Sebagaimana firman Allah Ta'ala Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antar kalian Dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 Dalam surat lain Allah berfirman Allah telah mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang benar Melainkan dia dan para malaikat dan orang yang berilmu Ikut mempersaksikan dengan penuh keadilan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 18 Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan Di dalam ayat ini ada dalil tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan ulama Maka jika ada yang lebih mulia dari mereka Miscaya Allah akan menggandengkan nama mereka dengan namanya Dan nama malaikat-malaikatnya Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandengkan nama ulama Allah saja begitu memuliakan para ulama Sementara banyak di antara kita yang tidak peduli dengan fatwa para ulama Bahkan meremehkannya Seruan para ulama misalnya untuk menghentikan perhelatan Miss World 2013 di Indonesia Tak pernah didengar dan diperhatikan pemerintah Padahal para ulama selalu berjuang untuk mendidik ahlak bangsa ini Seruan para ulama lainnya agar semua produk makanan dan minuman Mendapat sertifikat halal dianggap angin lalu oleh para pebisnis Padahal inilah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen Agar terhindar dari makanan yang haram Para ulama adalah penerus perjuangan Rasulullah Ulama bukanlah profesi yang dengan mudah diraih Setelah lulus di sebuah perguruan tinggi agama atau pesantren Ciri ulama yang utama adalah seperti yang digariskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Hanyalah ulama Al-Quran Surah Fatir ayat 28 Keberanian dan keteladanan ulama antara lain ditunjukkan oleh Buya Hamka Pada tahun 1981 Beliau memilih mengundurkan diri sebagai ketua majelis ulama Indonesia Daripada membatalkan fatwa MUI yang mengharamkan Natal bersama Seperti mengucapkan selamat Natal Apalagi mengikuti ritual Natal Ulama bukanlah pelenggap bagi pemerintah Ulama seharusnya memiliki kedudukan sentral dalam politik Namun saat ini ulama lebih banyak dijauhkan dari urusan pemerintahan dan politik Nizamul Muluk Seorang menteri dari dinasti Salju Adalah contoh seorang penguasa yang begitu dekat dengan ulama Ia menghormati para ulama dan tidak pernah fanatik terhadap salah satu mazhab Ia pun berkata Para ulama itu perhiasan dunia dan akhirat Sekiranya mereka duduk di atas kepalaku Maka aku tidak akan menganggapnya berlebihan Pada masa pemerintahan Nizamul Muluk Imam Al-Ghazali Diangkat menjadi guru besar madrasah Nizamiyah di Baghdad Kedudukan Al-Ghazali sangat dihormati dan berpengaruh Ia pernah menolak pelantikan Malik Mahmud sebagai sultan Karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara Ia pernah menulis kitab Al-Tiber Al-Masluqfi Nasihati Muluk Yang dihadiahkan kepada sultan yang berisi nasihat dan kritikan Al-Ghazali mengingatkan seorang khalifah tidak boleh meninggalkan ulama dan tidak sembarangan meminta nasihat ulama Karena ulama yang jahat akan mencerumuskan negara dalam kehancuran Ia lebih suka memuji-muji dan mengambil hati seorang raja dengan tujuan duniawi Sedangkan seorang ulama sejati yang memberi nasihat ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan balasan materi dari seorang raja Di tengah kekacauan politik dan ahlak Al-Ghazali akhirnya meninggalkan jabatannya di Matrasah Nizamiya dan menjadi pengembara Ia begitu prihatin banyak ulama yang menjadikan agama sebagai sarana untuk memperoleh jabatan politis dan keuntungan duniawi Karena kebodohannya para ulama justru bisa menyesatkan bahkan mengkafirkan ulama lainnya yang berbeda faham Akibatnya masyarakat Islam di bawah terpecah belah Pelajarilah agama secara utuh bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Hingga kita tidak terjebak pada pemahaman yang keliru Namun kita butuh pimpinan dari para ulama yang luas ilmunya Jika ulama berselisih dan saling mencelak Umat akan mengalami kebingungan Ulama mana yang harus diikuti? Rasulullah telah memberikan panduan untuk mengikuti kebanyakan pendapat ulama yang disebut jumhur ulama Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan Oleh karena itu apabila kalian melihat terjadi perselisihan Maka ikutilah As-Sawad Al-A'zam Pemahaman Jumhur Ulama Hadith Riwayat Ibnu Majah Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjauh firqah-firqah Dan tetap berpegang pada jamaah Dengan mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafa'ur rasyidin Sunnahnya yang diikuti oleh empat sahabat Rasulullah Dan untuk memahami kitab Allah Rasulullah melarang kita untuk mengikuti akal pikiran Sebagaimana sabdanya Barang siapa mengguraikan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri Dan merasa benar Maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan Hadith Riwayat Ahmad Rasulullah sudah mengetahui Umat sepeninggalnya akan berselisih Baik masalah akidah maupun fikir Perselisihan umat antara lain Karena rendahnya pemahaman terhadap Al-Quran dan hadith Fanatisme kelompok Dan sikap ekstrim dalam beragama Rasulullah telah mengingatkan Wahai sekalian manusia Hati-hatilah dari sikap perlebihan dalam agama Karena orang sebelum kalian binasa Karena sikap perlebihan dalam agama Hadith Riwayat Ibn Majah dan Ahmad Oleh karena itu Untuk menghindari kesesatan Kita harus mengikuti pemahaman salaful sholih Yaitu para ulama yang selalu bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Dalam mendalami ilmu agama Mereka bersandar pada sanat ilmu Yang sama pentingnya dengan sanat hadith Jika sanat hadith merupakan otentifikasi Atau memastikan kebenaran sumber perolehan matan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Tidak ada ilmu tanpa sanat Sementara Al-Hafi'i Imam As-Sawri mengatakan Penuntut ilmu tanpa sanat adalah Bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga Namun jarak waktu begitu jauh Tidak mudah untuk memperoleh silsilah guru Yang bersambung hingga Rasulullah Berbeda dengan sanat hadith Sejarah seorang perawi bisa kita temukan dalam kitab hadith Sementara dalam sanat ilmu Kita tidak mengetahui persis silsilah seorang guru Karena itulah kita harus memperkaya ilmu dari banyak alim ulama yang soleh Hingga tak terjebak dalam taklit buta dan fanatisme terhadap seorang guru Ya ayuhah الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وَلَا يَخَافُونَ لَهُمَ تَلَائِمُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Hai orang-orang yang beriman Badan siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya Maka kelah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka Dan mereka pun mencintainya Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min Yang bersikap keras terhadap orang-orang kefir Yang berjihad di jalan Allah Dan yang tidak takut kepada celahan orang yang suka mencelah Itulah karunia Allah Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha pengetahui Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54 Para ulama yang dalam ilmu dan wawasannya Biasa menghadapi perbedaan pendapat dan sikap mereka Tidak pernah saling menyesatkan Karena lebih mementingkan uhuwa Islamia Sebagaimana firman Allah Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara Al-Quran Surah Al-Hujrat ayat 10 Kisah teladan para ulama Ditunjukkan Hadratur Sheikh Hashim Ash'ari Beliau adalah guru para kiai Yang telah mewariskan nahbatul ulama Untuk umat Islam Indonesia Suatu hari Beliau kedatangan santri dari Tebu Irang Yang bernama Bashir Yang mengandungkan seorang kiai di kampungnya Kauman yang ajarannya dianggap tidak umum Setelah Bashir menceritakan ciri-ciri orang itu Hashim Ash'ari pun berkata Oh, itukan Nahlan Rupanya yang dimaksud adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan Teman sebatili saat mengaji di Mekah Yang dia lakukan itu ada dasarnya Kamu jangan ikut-ikutan memusuhinya Malah sebaiknya kamu bantu dia Ujar Hadratus Sheikh Bashir patuh kepada kiainya Kemudian pada saat kiai Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah Kiai Bashir pun menjadi salah seorang tangan kanannya Kiai Bashir tak pernah lupa dengan kiai NU Putranya, Azhar Bashir Justru dititipkan di kiai Abdul Qadir Munawir Di pesantren NU Kerapyak, Yogyakarta Azhar Bashir akhirnya menjadi seorang kiai Dan terpilih menjadi ketua umum Muhammadiyah Menggantikan Arfah Rutin Perbedaan mazhab tak menjadikan para ulama berselisih Apalagi bermusuhan Contoh lain terjadi ketika kiai Haji Abdullah Syafi'i Mengunjungi Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Untuk menghormati sahabatnya Buya Hamka meminta Abdullah Syafi'i menjadi khatib Jum'at Bahkan azan Jum'at dikumandangkan juga dua kali Seperti kebiasaan Jum'at di Masjid NU Padahal biasanya azan Jum'at di Masjid Al-Azhar hanya satu kali Kisah teladan juga ditunjukkan kiai Haji Idham Khalid Seorang pemimpin NU terhadap Buya Hamka Saat dalam perjalanan kiai Idham Khalid menjadi imam sholat subuh Ia sengaja tidak membaca doa kunut Untuk menghormati faham Buya Hamka Yang saat itu menjadi makmum Begitu pula saat Buya Hamka menjadi imam sholat subuh Ia membaca doa kunut untuk sahabatnya Inilah tipologi ulama sejati Yang ilmunya mendalam dan wawasannya luas Tidak pernah merimutkan urusan khilafiyah Meskipun terdapat perbedaan pendapat Tetapi tetap bersatu dalam ukuah islamiyah Mereka tidak pernah saling mencela atau mengejek Apalagi saling menyesatkan Indahnya contoh yang diberikan ulama kita terdahulu Dan indahnya Islam sebagai rahmatan ilah Pemirsa khasana Mari kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah menghadirkan para ulama yang menjadi panutan Bukan ulama yang gemar meneparkan fitnah Mudah-mudahan episode ini membuat kita makin bijak menikapi perbedaan faham para ulama Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh